Seperti inilah kondisi kawasan Ranca Eke Kabupaten Bandung dan kawasan Cimanggung Kabupaten Sumedang Jawa Barat pada Kamis 22 Februari. Kedua kawasan ini merupakan wilayah yang paling parah mengalami kerusakan setelah diterjang angin puting beliung pada Rabu Sore. Menurut penjabat Gubernur Jawa Barat saat ditemui di acara Forum Setda Jawa Barat di Gedung Sate Kamis 22 Februari, tidak ada korban jiwa dalam fenomena alam tersebut. Ia menegaskan pemerintah Jawa Barat menjamin pengobatan semua korban yang terluka. Itu ditanggungan, tidak menjadi ditanggungan korban. Tapi ini sama pemerintah? Sama pemerintah. Yang ada di klinik juga, klinik KHTX. Biasanya mereka di klinik tetap cukup, yaudah. Tapi kalau misalkan akan dikirim ke RSKK, kalau itu akan kami tanggung. B menambahkan perbaikan rumah rusak di Kabupaten Sumedang akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Sumedang melalui dana bantuan tak terduga BTT. Sementara itu berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat, angin puting beliung menyebabkan 33 orang terluka, 31 pabrik, dan 503 rumah rusak, mulai rusak ringan hingga rusak berat. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, Muartakan.